Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kedatangan sebuah MOS yang harganya cukup sangat terjangkau dan layak sekali untuk dibeli. Ini dia MOS-nya, AOC MS121. Ini dia, MOS AOC MS121. MOS yang cuma dibanderol dengan harga Rp. 24.000. Menurut saya, lumayan layak untuk dibeli. Dari PKG-nya juga lumayan. Seharga Rp. 30.000-an, Rp. 50.000-an juga sama PKG-nya seperti ini. Kemudian kita lihat bagian samping. Bisa digunakan untuk Windows 7, 8, 10, dan seterusnya. Slot-nya menggunakan USB port. Lalu di sini ada serial number. Lalu kita lihat DPI-nya 1200 DPI. Jadi kalau teman-teman menggunakan monitor atau laptop yang resolusinya Full HD gak terlalu jauh-jauh dia. Lumayan hebat di harga Rp. 24.000 DPI-nya 1200. MOS-nya yang harga Rp. 50.000-an pun mungkin DPI-nya hanya Rp. 1.000 bahkan mungkin ada juga yang hanya Rp. 800. Lalu mudah penginstalan, reliability-nya high. Lalu ambidextrous design. Ambidextrous design itu kalau tidak salah dia nyaman dipakai di tangan kanan atau tangan kiri ya. Tangan kidal. Jadi sama-sama. Pokoknya desainnya sama-sama. Kanan-kiri. Lalu di sini tidak ada apa-apa. Dan didistribusi oleh PT.Zet. Langsung saja kita unboxing-nya. MOS-nya ini ada buku manual sekaligus garansi ya. Lalu kosong. Dan ini dia MOS-nya. Kabelnya ya kabel standar ya. Kualitas Rp. 20.000-an Rp. 30.000-an. Di sini ada AOC. Dan ini bentuk MOS-nya. Wah ambidextrous design benar ya. Kanan-kiri sama. Dipakai di tangan kanan. Enak. Tangan kiri pun sama enak ya. Di sini ada serial number sesuai box-nya. Lalu ada ini yang AOC. Kita coba tes. Lumayan enak. Pas sekali di tangan. Tidak seperti harga-harga Rp. 20.000-an yang lain ya. Kalau harga Rp. 20.000-an yang lain mungkin bentuknya norak ini ya. Di sini bahannya juga plastik semua. Tapi tidak kelihatan murahan-murahan amat. Tidak seperti merek brand sebelah yang harga Rp. 20.000-an Rp. 30.000 mungkin tidak sebaik ini. Di sini juga di stripping seperti ini. Sebelah kanan. Ya sangat layak untuk dibeli. Di harga Rp. 20.000-an Rp. 4.000-an. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah layak untuk Rp. 24.000-an? Atau ada pilihan lain? Kalau misalnya teman-teman punya mouse pilihan lain yang di harga Rp. 20.000-an yang lebih baik daripada ini. Silahkan komentar di bawah ya. Oke sekian dulu review dari saya. Untuk mouse di harga yang Rp. 24.000-an Rp. AOC-MS-121 ini sangat layak sekali untuk dibeli. Dibanding merek-merek lain. Di harga Rp. 24.000-an menurut saya belum ada yang se-oke ini. Karena itu saya nobatkan ini mouse terbaik di harga Rp. 20.000-an. Tapi kalau teman-teman punya referensi lain mouse yang sangat baik di harga Rp. 20.000-an. Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.